Halo teman-teman semua kembali lagi di video tutorial dari almisan.id Dalam kesempatan kali ini kita akan coba membahas nih Bagaimana cara setup untuk data koperasi dan juga cara lihat Hak akses dari user yang kita miliki Dari halaman dashboard kita akan coba masuk ke menu pengaturan teman-teman Di sini kita akan coba masuk ke menu data koperasi Kita klik menu data koperasi Nah di pengaturan data koperasi ini kita disuguhkan dengan form Untuk pengisian data koperasi dan juga data pengurus koperasi Untuk nama koperasi sendiri bisa kita sesuaikan di sini di kolom nama koperasinya Misalkan seperti ini Kemudian untuk badan hukum sendiri Untuk tiap koperasi beda-beda teman-teman Jadi untuk legalitas dari badan hukumnya bisa diisikan juga di sini Kita misalkan nanti saja Kemudian untuk alamat bisa kita lengkapi untuk alamat lokasi koperasinya Kita misalkan jalan penelungan sutami Nah seperti ini Kemudian untuk data nomor telepon kantor Atau koperasinya bisa kita tambahkan di sini teman-teman Kita misalkan seperti ini Kemudian kita akan coba beralih ke form data pengurus koperasi Nah di sini kita akan diminta untuk mengisikan data ketuanya siapa Kita misalkan seperti ini Nah untuk data pengurus koperasi sendiri ini sesuai dengan struktur pengurus yang ada di koperasi ya teman-teman Untuk terkait ketua, kemudian sekretaris, bendahara, manajer, dan juga agak jurubukunya sendiri Bisa kita lengkapi di form data pengurus koperasi ini teman-teman Kemudian untuk sekretarisnya kita misalkan seperti ini Bendaharanya kita juga isikan Kemudian Kemudian manager Kita misalkan seperti ini Duitomo Kemudian yang terakhir ya ini di kolom jurubuku Jurubuku ini biasanya spesialis untuk pembukuan teman-teman Kemudian kita klik simpan di form data pengurus koperasinya Klik simpan Nah data pengurus berhasil tersimpan Kemudian di bagian data koperasi Nah untuk badan hukumnya sendiri Ini diharuskan untuk diisi ya teman-teman Kita misalkan saja seperti ini Nah ini data contoh Kemudian kita klik simpan Data koperasi berhasil disimpan Nah secara otomatis pengaturan data koperasi selesai Dan data koperasi yang kita miliki Juga sudah dirubah Kemudian kita akan coba melihat dari daftar user Nah kita masuk ke pengaturan dan juga daftar user Di tampilan untuk daftar user yang ada di alimination.id ini Ini ditujukan untuk pengaturan hak akses Dari beberapa user koperasi yang kita miliki Kita coba tambah user disini Kita coba menambahkan terkait username nya Kita akan isikan Coba isikan dengan nama pengurus 1 Kemudian passwordnya kita misalkan Yang singkat dan juga dapat diingat saja teman-teman Untuk inisialisasinya sendiri Kita misalkan seperti ini Tidak boleh lebih dari 2 ya teman-teman Untuk inisialisasinya Kemudian untuk hak akses usernya Ini bisa disesuaikan Terkait user tersebut bisa mengakses menu apa saja Kemudian atau bisa diartikan user tersebut Dapat melakukan transaksi apa saja di almisan ini teman-teman Karena untuk beberapa user mempunyai hak akses yang beda-beda teman-teman Nah untuk ketentuan akses bisa kita cari juga Berkatanya menggunakan kata disini Nah ini kita melakukan laporan Jika sudah kita klik simpan saja teman-teman Nah user tersimpan Kemudian Di tampilan daftar user ini Masih di tampilan yang sama User yang kita tambahkan tadi akan masuk di tabel kolom daftar usernya teman-teman Disini kita juga bisa mengubah usernya Nah ini untuk yang bisa kita ubah hanya di bagian hak aksesnya teman-teman Karena untuk username dan inisialisasi id-nya Sudah tersimpan jadi tidak bisa di edit Nah kemudian kita juga bisa menghapus Hapus data misalkan user tersebut sudah tidak digunakan kembali Atau tidak aktif Kemudian kita juga bisa mengedit untuk status dari user tersebut teman-teman Bisa user tersebut aktif atau tidak aktif Kita bisa edit disini Terima kasih status Ya sudah kurang lebih seperti ini Untuk transaksi data kooperasi Dan juga pengaturan data user Kurang lebih seperti itu Nantikan tutorial-tutorial selanjutnya dari almesan.id Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini Sekian dan terima kasih